Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Selamat datang di channel Umar Kasan Saya adalah seorang guru SMK Di jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan Sekarang kita akan belajar bagaimana menghitung kebutuhan keramik di rumah Mengapa keramik itu harus dihitung? Pastinya biar pas dalam pembelian keramik Selanjutnya juga sesuai dengan anggaran yang ada Dan sesuai rencana yang diinginkan oleh pemilik Dalam kita merencanakan keramik di dalam rumah kita Kita harus betul-betul hitung agar keramik itu sesuai dengan anggaran kita Selanjutnya perlu kita ketahui Apa saja ukuran keramik yang berada di pasaran Yang pertama itu adalah keramik ukuran 20x20 Di sini ukuran 20x20 di pasaran Setiap dus Setiap dus Itu berisi 25 25 setiap dusnya Selanjutnya Selanjutnya ada ukuran 30x30 Setiap dusnya Itu berisi 11 keramik 11 di sini adalah 11 buah Selanjutnya ada 50x50 Setiap keramik Setiap keramiknya Setiap dus Berisi 4 keramik Selanjutnya ada juga 60x60 Setiap dusnya Berisi 4 buah Dan Masih banyak ada yang lainnya Jadi ukuran di sini hanya yang banyak kita temui di pasaran Tapi kalau kita semuanya mau mencari keramik ukuran yang lain Pasti ada Perlu kita ketahui Jenis keramik yang baik untuk kita semuanya Kita harus ketahui Yang pertama jenis keramik interior Interior di sini yang digunakan untuk di dalam rumah Selanjutnya ada keramik eksterior Eksterior untuk di luar rumah Kita berusaha ketika Hujan Teras kita terkena air Jangan sampai Kalau keramiknya Interior dipasang di eksterior Nantinya akan licin Jadi oleh karena itu Silahkan kita semuanya Ketika mau memilih keramik Apakah ini keramiknya untuk interior Atau eksterior Biar tidak salah dalam memilihnya Selanjutnya Ada keramik porselain Digunakan untuk dinding Di dapur Atau di toilet juga bisa di sini Jadi apabila terkena cipratan minyak Dan kotoran yang lainnya Keramik porselain ini mudah Dibersihkan Selanjutnya ada Keramik pelin Nah keramik pelin di sini Yang kita ketahui di sini Adalah Untuk di pojok-pojok Bapak tukang Biasanya Memasang keramiknya ini Terakhir setelah keramiknya terpasang Semuanya Ini keramik pelin ini juga Kita dapatkan Bisa dari keramik interior Terus dipotong Tapi juga setiap pasaran Terdapat keramik pelin Dan lain sebagainya Di sini keramik yang sering kita gunakan Untuk di rumah tangga Selanjutnya Bagaimana sih Cara menghitungnya Di sini ada data indeks harga Satuan pekerjaan Yang diperoleh dari SNI Apa sih itu SNI? Mari Kita belajar sedikit Apa itu SNI? Di sini Saya menggunakan SNI 7395-2008 Tentang tata cara Perhitungan harga satuan pekerjaan Penutup lantai dan dinding Untuk konstruksi Bangunan gedung Dan perumahan Kita bisa lihat Dalam Memasang Di sini terdapat Berbagai penetapan indeks Harga satuan pekerjaan Penutup lantai dan dinding Ada berbagai macam Lantai ubin PC abu-abu Ukuran 40-40 Jadi Ketika kita mau Membaca Dan menggunakan indeks Harga satuan Pekerjaan apa Terlebih dahulu Kita harus pahami Contohnya di sini Lantai ubin Abu-abu Keramik abu-abu Ukuran 40-40 Selanjutnya Contohnya 1 meter Plain ubin Warna Ukuran 10 x 30 Berbeda juga Ketika kita Digunakan Untuk Dinding porselen Memasang 1 meter persegi Dinding porselen Jadi Setiap Analisa ini Berbeda Baik Kita lanjutkan Di sini Kita sudah dapat Yaitu Memasang 1 meter persegi Keramik Ukuran 30 x 30 1 meter persegi Di sini 1 meter persegi Berarti Panjang Dan lebarnya 1 meter persegi Ukuran keramiknya 30 x 30 Cara membacanya Jadi Untuk Memasang 1 meter persegi Keramik Ukuran 30 x 30 Membutuh Membutuhkan Ubin keramik Itu 11,870 Kenapa kok ini Tidak bulat Ya Pastinya Ini Sudah Dihitung Oleh Tim Selan Terima Selanjutnya Ada PC Port Lansman Satu Kilo 10,00 Jadi Setiap 1 meter persegi Membutuhkan Keramik 10 kg Selanjutnya Ada Pasir Pasang PP di sini Adalah Pasir Pasang Membutuhkan 0,045 Meter Kubik Kita bisa Bayangkan Bagaimana Pasir Banyaknya 1 meter Kubik Kita bisa Ibaratkan Akuarium Yang Berbentuk Kubus 1 meter Tinggi Juga 1 meter Dikalikan Selanjutnya Diisi air Atau Diisi air Penuh Itu airnya Banyaknya 1 meter Kubik Selanjutnya Ada Semen Warna Menghabiskan 1,5 Kilo Ini Untuk Mengisi Nat Antar Keramik Untuk Tenaga Bekerja Kita akan Bahas Di lain Waktu Sekarang Kita Konsentrasi Ke Bahan Selanjutnya Apa sih Index Index itu Faktor Pengali Atau Koefisien Sebagai Dasar Penghitungan Biaya Bahan Dan Upah Kerja Tanya Index Bahan Kuantum Yang Menunjukkan Kebutuhan Bahan Bangunan Untuk Setiap Jenis Satuan Pekerjaan Untuk Setiap Jenis Satuan Pekerjaan Nah Di sini Volume Pastinya Nanti akan Membutuhkan Sebuah Volume Volume Di dalam Bangunan Itu Tidak hanya Atau tidak berlaku Hanya semuanya Meter Kubik Tapi di sini Ada satuannya Yaitu Meter Panjang Ada yang menyebutnya Juga Meter Lari Meter Persegi Meter Kubik Buah Dan lain sebagainya Ada juga Silahkan Bagi teman-teman Yang tahu Komen Di bawah Bagaimana Cara Mencari Volume Keramik Di sini Kita Sudah Kita Gambarkan Ada Sebuah Ruangan Dengan Ukuran 3 150 Centi Dan 500 Centi Jadi di sini Ada 3,5 Meter Dan di sini Ada 5 Meter Perlu kita Ketahui Saat kita Memasang Keramik Titik acuan Pertama Saat memasang Keramik Adalah Di pintu Masuk Rumah Kita Jadi Seseorang Ketika Masuk Itu Itu adalah Titik Acuan Kita Memasang Keramik Di sini Kita Menggunakan Keramik Ukuran 30 Kali 30 Untuk Yang 500 Berarti Di sini Nantinya Pasti Ada Keramik Yang Harus Dipotong Di bagian Ocok Di bagian Di sini Nanti Ada Keramik Yang Harus Kita Potong Bagaimana Mencari Volumenya Mencari Volumenya Sangat Mudah Yaitu Dengan Cara Mengalikan 3,5 Kali 5 Kita Sudah Mendapatkan Volume Pekerjaan Keramik Sudah Paham Nah Setelah Ketemu Volume Keramik Yang Kita Butuhkan Kita Tinggal Memasukkannya Tadi Berapa 3,5 Kali 5 Setelah Kita Hitung Yaitu Volumenya Adalah 17,5 Kita Kita Buat Tabel Seperti Ini Kita Masukkan Kubin Keramik Satuannya Buah 11,87 Kali Volumenya Volumenya Tadi Adalah 17,5 Hasilnya Adalah 207,725 Pot Langsemen Membutuhkan Indeksnya Kalikan Volumenya Yaitu 175 Kilo Kalau Semen Itu Satu Saknya Berisi 50 Kilo Tinggal Dibagi Saja 175 Dibagi 50 Selanjutnya Ada Pasir Pasang Indeks Harga Satu 0,045 Kali 17,5 Yaitu 0,787 Ini Tidak Sampai 1 meter Kubik Seperti Tadi Yang Sudah Kita Jelaskan 1 meter Kubik Pasir Pasang Itu Kita Punya Aquarium Diisi Air Sampai Betul Betul Penuh Disitu Airnya Berisi 1 meter Kubik Itu Sama Dengan Pasir Selanjutnya Semen Warna Ini Untuk Jarak Antarkramik Yaitu 1,5 Kali Volumen 70,5 Hasilnya 26,25 Perhatikan Tabel Ini Sangat Mudah Sekali Perhatikan Penjelasan Yang Tadi Sekarang Bagaimana Ketika Kita Sudah Ketahui Untuk 207,725 Kan Tidak Ada Keramik Dijual Di Pasaran Per Biji Atau Buah Tapi Per Dus Baik Jadi Tadi Dibutuhkan Keramik 200,725 Buah Kita Bulatkan Menjadi 208 Keramik Satu Dus Itu Berisi 11 Buah Ingat Materi Yang Tadi Sudah Kita Pelajari Di Depan Untuk Keramik Ukuran 30 Kali 30 Satu Dus Berisi 11 Buah Sini 208 Dibagi 11 Hasilnya 18,9 Sekarang Sudah Bisa Jadi Kita Bulatkan Berarti Kita Membeli Keramik Di Pasaran Yaitu 19 Dos Keramik Sudah Paham Semuanya Jangan Lupa Channel Youtube Ini Silahkan Like Subscribe Dan Nyalakan Notifikasinya Mudah-mudahan Dengan Like Subscribe Dan Nyalakan Notifikasinya Saya Menjadi Lebih Semangat Dalam Membuat Konten-konten Tentang Bangunan Terima kasih Semoga Video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih